Intro Hai Prims, GWP Menyapa News kembali menyapa kamu. Turnamen memancing bertajuk Fishing Turnamen Bupati Cup 2022 yang digelar untuk menyambut sekaligus memeriakan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur ke-23 telah sukses dilaksanakan. Event yang digagas Pemkap Kutim bersama dengan Sangata Fishing Community ini berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 1 sampai dengan 2 Oktober 2022 dengan dibuka langsung oleh Bupati Kutai Timur Haji Ardian Sasulaiman. Turnamen memancing di laut terbuka ini memperbutkan total hadiah 300 juta rupiah. Turnamen memancing kali ini sangat menarik perhatian para pemancing mania di seluruh Indonesia. Hal itu dapat terlihat dari banyaknya peserta yang mencapai puluhan. Selain peserta dari lingkup Kutai Timur, peserta juga hadir dari luar daerah seperti Kabupaten dan Kota Tetangga, Provinsi Kaltara, Bali, Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banjarmasin, bahkan Medan. Dan ada juga peserta yang datang jauh-jauh dari negeri jiran Malaysia. Bupati Kutai Timur Haji Ardian Sasulaiman mengatakan bahwa pelaksanaan fishing turnamen kali ini adalah dalam rangka untuk memperkenalkan lautan Kutai Timur yang memiliki spot-spot memancing yang sangat luar biasa. Ardian Sasulaiman juga berharap kegiatan ini ke depannya akan berlanjut untuk turnamen berskala internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 1 Oktober adalah pembukaan turnamen fishing atau turnamen mancing Yala Bupati tahun 2022. Saya sengaja melaksanakan fishing turnamen ini dalam rangka untuk mengenalkan lautan Kutai Timur yang sesungguhnya memiliki spot-spot memancing yang luar biasa. Dan tahun ini kita menyelenggarakan untuk tingkat nasional. Alhamdulillah dari belasan daerah di luar Kalimantan Timur seperti Bali, Jakarta, dan beberapa daerah lainnya hadir. Kalau tidak salah jumlah total semuanya 65 atau 70 grup peserta. Dan kalau tahun ini lomba memancing nasional ini cukup berhasil, maka tahun depan saya akan meningkatkannya menjadi International Fishing Tournament tahun 2023. Jadi turnamen mancing tingkat internasional. Karena sebelum melaksanakan turnamen memancing nasional ini, Sangata Fishing Community itu kemarin saya kirim mengikuti International Tournament di Manado. Dan Alhamdulillah mereka berkoordinasi dengan panikia dan sudah mendapatkan beberapa trik-trik dan bagaimana pelaksanaan turnamen internasional tersebut. Nah mudah-mudah nanti tahun depan kita akan meningkatkan yang ini lagi menjadi turnamen internasional. Tahun ini juga informasi dari panitia, ada satu peserta dari Malaysia yang ikut mendaftar, meskipun beliau atau mereka ini kemari hanya dalam rangka untuk wisata. Tapi karena mereka tertarik dengan mancing, maka mereka mendaftarkan dirinya untuk menjadi peserta memancing. Nah mudah-mudahan semua peserta merasakan bagaimana keindahan, bagaimana support-sport memancing di Kutai Timur ini, sehingga ini menjadi tujuan. Tidak hanya wisata, tapi juga memang bagi masyarakat Indonesia merasakan Kutai Timur itu wilayah yang memang patut untuk dipunjungi. Ya mungkin demikian. Sementara itu, perwakilan dari panitia pelaksana Fishing Turnamen Bupati Cup 2022, Wirawan, menyampaikan bahwa turnamen memancing kali ini diikuti oleh 68 tim dari berbagai daerah, baik dari Kutai Timur maupun luar Kalimantan Timur. Mewakili panitia, beliau menjelaskan, turnamen memancing ini diselenggarakan tingkat nasional yang memperbutkan hadiah total 300 juta rupiah dengan masing-masing kategori juara. Selamat pagi semuanya. Jadi Fishing Turnamen Bupati Cup 2022 itu diikuti oleh 68 peserta. Pertanya itu berasal dari Jakarta, kemudian dari Bali, ada dari Jogja, ada dari Medan, dan dari Kalimantan Timur, saya rasa semuanya ikut dari Balai Papan, Samarinda, kemudian dari Kautara, dari Kutai Timur sendiri. Jadi semua tetanya 68 tim, per timnya 5 orang. Jadi untuk Fishing Turnamen Bupati Cup ini memang kita jelenggarakan tingkat nasional. Kemudian untuk juara yang kita tetapkan untuk Fishing Turnamen Bupati Cup 2022 ini, pertama adalah juara 1, terberat ikan, kemudian juara 2, terberat ikan, dan juara 3, terberat ikan. Masing-masing untuk juara 1, hadiahnya 50 juta, juara 2, 40 juta, dan juara 3, 30 juta. Kemudian di samping juara ikan terberat, kita juga panitia menyediakan juara spesies, ada 6 spesies, diantaranya ada spesies tengiri, kemudian spesies trepali, ada spesies katap, spesies kerapu, dan spesies tuna. Jadi ada 6. Jadi masing-masing spesies ini, kita sediakan 5 kategori juara. Jadi masing-masing spesies ada 5 juara, total hadiah untuk masing-masing spesies sendiri kurang lebih di 21,5 juta. Di samping juara umum, juara terberat dan juara spesies, panitia juga menyediakan juara 1, 2, 3 untuk kapten terbaik. Jadi kapten kapal yang membawa tim, menjadi juara 1, 2, dan 3 terberat ikan. Kemudian di samping itu, panitia juga menyediakan juara 2, 2 kategori juara yang berhasil merilis ikan yang dilindungi. Jadi ada beberapa ikan dilindungi, seperti ikan hiu, kemudian blue marlin, itu kita lindungi. Jadi ikan-ikan tersebut tidak boleh dipancing, kalau ada peserta yang mendapatkan output harus dilepas. Selain beberapa juara tersebut, peserta juga panitia menyediakan jackpot. Jackpot itu satu buah motor Yamaha Fasio, itu tim yang berhasil mengangkat ikan yulufin tuna, seberat 33 kilo minimal. 33 kilo mendapatkan jackpot atau Yamaha Fasio. Itu seantaranya. Jadi sesuai pesan dari Bapak Bupati Kota Timur, Bapak Adarsha Suleman, kami tahun ini diminta untuk mengadakan turnamen tingkat nasional, turnamen fishing, turnamen tingkat nasional. Kemudian jika acara hari ini, dua hari ini sukses, Bapak Bupati akan meningkatkan menjadi tingkat nasional. Dan mudah-mudahan tahun depan Kepadaan Kota Timur bisa menjadi penyelenggara, jadi panitia untuk turnamen internasional, fishing turnamen internasional. Jadi kita yang bisa kami panggungkan kelas panitia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.